Halo pieces, apa kabar ketemu lagi sama Gedeh di Ridingan Jodiak untuk bulan Januari 2022. Selamat tahun baru buat pieces. Kali ini aku berharap resonate dengan kamu. Seperti biasa, energi ditarik bersifat Faiz Fatsa. Dan suara aku sedang seryawan di lidah, jadi agak binding. Mohon maaf ya. Kita akan memulai dari sisi spiritual buat pieces. Aku dapat beberapa katu buatmu pieces, untuk sisi spiritualmu. Di sini ada banyak cobaan di dalam hidup. Di sini ada banyak kesulitan yang kamu temui dari bulan Desember sampai Januari ini. Tidak membuat kamu rajin ibadah, tidak membuat kamu berjalan di sisi spiritual ataupun rohani. Makin hari nampaknya kamu makin malus dengan trigger kehidupan yang kamu alami. Kekurangan keuangan, kekurangan materi, kekurangan sandang pangan. Tidak mengingatkan kamu kepada yang ilahi. Yang ilahi ingin kamu di bulan Januari ini bangkit. Untuk mulai ke dalam diri kamu. Untuk menengok sisi spiritual kamu. Agar kebutuhan yang kamu butuh itu dapat. Agar keuangan itu lancar. Agar sesuatu yang masalah dalam hal percintaan itu tidak mengalami kesulitan. Seperti itu. Hambatan yang kamu alami betubi-tubi di bulan Desember itu bagaikan terasa kiamat di hidup itu. Kamu tidak mau ngadu kepada yang ilahi. Kamu tidak berlari kepada sisi jiwa. Tapi kamu malah banyak menyalahkan orang lain dan diri. Di sini yang ilahi sedang men-trigger kamu dengan berbagai permasalahan dari Desember sampai Januari ini. Diharapkan kebangkitan di dalam diri kamu. Untuk mulai berjalan di dalam jalan sunyi. Kembali ke jiwa. Minimal tekun ibadah sembayang. Agar sisi lain di kehidupan kamu itu terangkat. Jadi kegelapan dalam hidup ini. Kegelapan di dalam jiwa ini. Jangan membuat kamu tambah down ataupun lemah. Tapi justru meningkatkan kamu untuk lebih mengasah jiwa. Seperti itu. Yang diharapkan yang ilahi di bulan Januari. Untuk kalian orang-orang Pisces. Kemudian sisi rejeki. Kita dapat tiga kartu. Kamu boleh bernapas lega di bulan Januari. Kalau Desember aku lihat kamu susah duit. Di Januari mulai ada terobosan. Mulai ada rejeki masuk buat kamu. Kalau kamu butuh duit untuk makan. Buat nikahin anak. Buat bangun rumah. Buat bayar sekolah. Itu ada jalan. Kalau kamu menemukan jalan pintu rejeki. Walaupun tidak banyak. Tapi lancar. Di bulan Januari. Kamu lancar keuangan. Cuma kebutuhan juga banyak yang datang. Yang harus kamu penuhi. Dan kamu dituntut untuk lebih irit. Lebih apa ya. Bisa mengeram semua pengeluaran kamu ini. Meskipun pintu rejeki mulai terbuka sedikit-sedikit. Walaupun tidak banyak. Kemudian love. 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 Cinta. Kita dapat apa ya. Three of cards. Seven of pentacles. Dan king of pentacles. Cinta. Ada yang berselingkuh rupanya. Kalau tidak kamu atau dia. Salah satu dari kalian dalam hubungan berselingkuh ini. Membawa seseorang lain di dalam hubungan ini. Dan kamu akan terluka. Saya mendapatkan dua energi di sini. Ada kalian atau pasangan kalian yang berselingkuh. Dan kalian pada akhirnya akan tersakiti di dalam hubungan ini. Walaupun ingin diputuskan. Tapi tidak bisa karena masih sayang. Energi selanjutnya adalah tentang seseorang yang sedang mengharapkan kedatangan seseorang. Seseorang yang lagi kangen gitu. Kepada dirimu. Tapi tidak bisa ketemu. Mungkin karena sibuk. LDR-an. Jauh di mana. Jauh di mata. Tapi dekat di hati. Ada yang sedang rindu padamu. Di bulan Januari ini. Oke pieces. Meskipun. Apapun. Tidak ada riak-riak besar di dalam hubungan percintaan. Tidak ada keributan. Lancar-lancar saja. Cuma hanya ada kangen. Thank you. Sudah bersama reading-anaku di Januari. See you. Bye-bye. Selamat menikmati.